assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk hari ini ya saya penyemprotan lagi ini di kebun baru ya saya penyemprotan ini kebetulan dua minggu yang lalu baru habis saya tanam lagi ya dikarenakan ini tanaman baru ya jadi yang besar ini nanti dimatikan ya kalau sudah ini sudah normal nah untuk ini bibitnya jenisnya DXP yang ambik ya ini kemarin umur bibitnya itu sudah 12 bulan ya sudah cukup besar ya seperti ini ini baru saya tanam kemarin dua minggu minggu yang lalu ya untuk umur bibitnya sebelum ditanam nah ini saya dua minggu yang lalu ya habis penyemprotan ya ini satu baris saya semprot yang sebelah sini belum ya kalau yang di sebelah sini ini itu jenisnya Sriwijaya lima ya ini kalau yang bibit DXP ini yang ambik itu ada dua baris ya saya tanam itu kenapa saya tanam seperti ini ya tanam ulang ya sistem under replanting ya dikarenakan saya mau merubah ini kan awalnya yang pohon besar itu panjangannya itu sembilan kali sembilan ya makanya agak sedikit anu ya renggang jadi saya rubah jadi lapan setengah dan itu juga yang pokok yang sudah besar ini tuh panjangannya mata empat ya jadi saya rubah ke mata lima biar untuk penanamannya biar dapat lebih banyak ya daripada panjangan dari mata empat ya Nah ini dia kalau yang disini saya mau tes banyak untuk jenis bibit ya mungkin untuk yang kawasan yang sebelah itu yang belum di lakukan penyemprotan nanti mungkin kalau ada modal ya saya mau beli yang semiklon lima ya jadi kita tanam banyak jenis di lahan ini nanti kalau yang bagus baru kita tanah untuk seleksi ya jadi mana yang cocok ya yang buahnya mantap nanti baru kita tanam di lahan yang berikutnya ya karena saya ada lagi satu tempat yang belum dibuka ya itu deh ya untuk bibitnya sudah besar ya mantap kalau yang ini ini sudah sudah lumayan besar ini ini umurnya sudah masuk di 8 bulan ya kalau bulan Agustus ini nah ini dia ini untuk jumlah baris ke sana sampai depannya sampai depan sana itu itu ada 13 pokok ya dari ujung nah dari ujung sana itu nah kalau yang di sebelah sana yang bibitnya agak kecil itu saya tanam kemarin itu jenisnya serwijaya 5 sama ya kayak ini untuk umur bibitnya itu yang kemarin saya tanam itu umurnya di kisaran 8 kalau ada 7 kalau misalnya ya 7 bulan untuk besarnya seperti itu ya tuh sana ya ini masih banyak PRnya ini ini aja belum disemprot ini sebelah di sini dikarenakan yang susah itu airnya ya makanya untuk penyemprotan itu agak sedikit sulit ya jadi harus langsir air dulu sampai ujung sana ya ini kemarin baru aja ini sekitar setengah bulan yang lalu ya sudah saya semprot ini sudah mulai tumbuh lagi nih itu karena faktor mataharinya masih tembus ya makanya untuk kondisi rumputnya cepat sekali tumbuhnya dikarenakan faktor yang pertama itu karena gara-gara untuk jarak tanam ini jarak tanam ini terlalu renggang ya enggak anuh karena untuk jaraknya sembilan kali sembilan makanya agak sedikit renggang makanya mataharinya masih bisa tembus ya yang kedua itu dikarenakan faktor tanamannya itu mata empat ya itu sangat berpengaruh sekali ya nah sana itu mulai tumbuh lagi padahal baru aja disemprot ya ini untuk kondisi bibitnya yang yang DXP yang ambil ya kemarin itu ada juga yang nawarin di pembibitan tuh yang jenisnya PPKS simalungun cuman saya enggak ambil ya karena ya keuangannya lagi anu ini keuangannya lagi darurat ini nah ini masih ya untuk yang ambil DXP yang ambil ini saya tanam DXP yang ambil itu cuma dua baris kemarin karena ada dapat sedikit aja ya untuk bibitnya ini sebenarnya saya mau tanam semua itu kemarin sampai sana dikarenakan bibitnya ini cuman ada segini ya mau enggak mau saya ambil segini aja karena sudah sudah habis ya jadi ya mau enggak mau yang kesananya itu ya saat saya tanam yang bibit yang ada aja dijual di pembibitan ya jadi yang kesana itu dapatnya cuman Sriwijaya lima ya saya tanam aja Sriwijaya lima lagi rencananya sih kemarin itu kalau ada yang ini DXP yang ngambil ini semua jadi saya tanam semua DXP yang ngambil kesana sampai ujung sana itu tapi ndak dapat ya ditanam secukupnya aja nah kalau yang di sebelah sini itu sudah lumayan besar ya ini sudah kemarin itu sudah saya lakukan pempukan di bulan 7 ya pohonnya sudah mantap-mantap ya hijau-hijau ini dia ini usianya 8 bulan ya ini sudah mulai lagi nih minta disemprot lagi nih kalau yang bekas kemarin itu saya semprot ini dia dua minggu yang lalu kesana saya ambil dua baris kalau yang di atas sana itu sudah mulai ditanam juga yang di ada pohon besar itu sampai bendera sana itu itu kalau kesana itu jenisnya sama itu jenisnya Sriwijaya lima itu sama-sama umurnya sama yang ini ya sama yang sebelah sini yang baru saya tanam oke mungkin itu aja ya saya mau lanjut penyemprotan dulu ya di ujung sana ya saya penyemprotan ini ada satu kemarin yang pucuknya di makan anu ya dicabut monyet jadi sudah tumbuh lagi ini ya saya kira kemarin enggak tumbuh cuman ya Alhamdulillah tumbuh ya kalau untuk perkembangan batangnya sudah cukup bagus ya itu dia batang sudah besar oke mungkin itu aja ya untuk kondisi lahan saya ini ya kurang dan lebihnya mohon maaf ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh